mewakili teman-teman mungkin disini kalau misalnya arwah-arwah yang ditayangan seperti itu benar-benar harus diapain mau pake baca tarita atau mau pake holy water seperti itu, itu baca iya, kalau ke arwah-arwah yang ditayangan paling bagus di buddhist memang pelipat jasa pelipat jasa bila ada tau ya langsung aja kalau enggak ya siapapun yang melakukan pertidakan baik agama bersatu doanya bukan hanya sekedar doa baca parital yang kayak tidak tinggalkan, berbuat jasa jasa kebajikannya telah kita limpahkan, makanya cara yang membantu yang paling baik disitu, kadang-kadang kalau memang muncul ketayangan berarti dia kutub bantuan kutub bantuan kalau yang dia muncul siapa yang dia menampakkan diri pasti ada kerat kaitannya dengan hubungan dengan dia, meskipun dia sebelumnya enggak kenal cara menoloknya ya udah berbuat baik apakah harus banyak? tidak yang mungkin tulus limpahkan aja langsung atas nama siapa kebuatan baik itu enggak bakal habis dia akan semakin banyak-banyak dan banyak kalau misalnya kita enggak berbuat baik cuma segitu-segitu aja karma baik ini juga bisa habiskan seperti itu kan dan saya berpesan bahwa ya kita harus lebih banyak lagi melakukan kegiatan yang bagus gitu kalau ada apa-apa kita langsung kalau perbuatan baik siapa melipah seandainya kalau kita orang buddhis, orang buddha kita berbuat baik kalau kita lipahkan nanti kita ke kebagian dong bapaknya ya seperti yang Mbak Tia bilang bahwa kita harus berbuat baik kita harus menjaga apa yang kita ucapkan di sosial media maksudnya saya seperti ini sosmed ya sosmed, orang bisa ngetik orang bisa ngetik ini, 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 ini kebun binatang blablabla tapi mereka enggak tahu karakter saya seperti apa mereka hanya ketik-ketik gitu-ketik yaudah gitu nah itu dia nih aku aku agak-agak concern about itu concern sama urusan kayak ginian media sosial sekarang bisa pakai dua mata koin bisa nusuk bisa bagus juga buat jualan online ya itu sih nah ini ini menarik ya Raya tadi Bante katakan saya mau kembali lagi mengkonfirmasi banyak orang enggak percaya banyak orang enggak percaya bahkan belum meyakini sangat kuat bahwa ini kalau secara ekonomi kita berhitung kalau kita punya 100 kemudian kita bagikan 50 otomatis kita punya ini kan 350 betul ya dan tadi Bante dan Raya juga sepakat bahwa yang sesuatu yang baik ini kalau kita bagikan malah akan lebih berlimpah secara matematis ini kan kontradiktif dua hal ini ini bagaimana penjelasannya baik saya sih kalau misalnya jadi setiap malam saya melakukan pelimpahan jasa saya sebut semuanya gitu dan saya keyakinan sangat yakin banget kalau sesuatu kebaikan ini bagus soalnya gini kayak lilin kita tuh kasih lilin satu kasih lilin satu lama-lama jadi terang gitu loh kalau kita punya satu lilin di talk gitu tidak kita share lilin ke lain saya rasa kurang efektif harus berbagi kebanjikan dan dibagikan orang lain pelimpahan jasa nah ini sebentar lagi Bante ya sedikit lagi nah pelimpahan jasa ini kan kita boleh mengatakan ini konsepnya di buddhis ya mungkin kalau di tradisi lain mungkin tidak mengenal pelimpahan jasa ya jadi seberapa efektif kalau dari pandangan atau visionnya Roy pelimpahan jasa itu seberapa efektif itu bisa diterima oleh yang kita limpahkan itu pertanyaan bagus itu tergantung kasus yang di alami beda-beda saya menangani kasus pun kayak treatmentnya mesti function atau melepasin apa ada orang yang gak bisa disitu gitu karena kurang matang beda-beda maksudnya metodenya beda-beda metode yang beda-beda dan kasus yang beda-beda gak bisa semua disamain dengan sama daun ini dan ini garam harus benar-benar ini sih dilihat ini tuh orang termasukkan beda atau saya perhatian itu sih